Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing Oke, pada video kali ini aku akan membahas tentang Pinterest Aku melihat di beberapa grup desain, suka ada yang memang bertanya mengenai hal ini Mengenai kebingungan jika kita ambil gambar di Pinterest itu apakah boleh untuk komersil atau tidak Oke, untuk mendahuluannya adalah teman-teman harus pahami dulu Pinterest itu adalah website bukan penyedia gambar Melainkan hanya sekedar search engine ya kategorinya Termasuk juga Google, Google itu tidak memiliki gambar teman-teman ya Google hanya menampilkan gambar Jadi untuk pengantarnya itu dulu Teman-teman harus paham kalau Pinterest itu bukan penyedia gambar Nah, maka dari itu teman-teman harus paham mengenai kalimat tadi Karena Pinterest bukan penyedia gambar Lalu gambar-gambar yang ada di Pinterest ini milik siapa? Nah, cara kerja Pinterest adalah Mereka menampilkan apa saja yang dipin oleh user atau akun yang sudah register di Pinterestnya Begitu ya, jadi menampilkan hasil pin dari tempat lain Begitu, jadi menampilkan pin dari tempat lain atau menampilkan gambar dari tempat lain ke Pinterest Yang dimana Bahwasannya lisensi yang ada adalah bukan sepenuhnya lisensi komersial mengatasnamakan Pinterest Enggak, melainkan ada pemilik asli dari gambar tersebut Kayak kita ambil contoh misalnya nih Nah, kita suka dengan gambar ini Kita pengen tahu gambar ini sumbernya dari mana Nah, baru saja dibahas disini pas banget Ada yang tanya Kak, saya boleh bikin baju pakai disini ini intinya Nah, kebetulan belum dijawab Nah, untuk gambar ini Ini gambar ada pemiliknya teman-teman Bisa kita lihat disini Oleh siapa di Dreamstime Berarti gambar ini milik Dreamstime Jika teman-teman pengen menggunakan gambar ini untuk keperluan komersil Teman-teman bisa beli melalui website yang disediakan pada tampilan gambar yang di Pinterestnya ini Jadi, tidak hanya semata-mata save kemudian teman-teman cetak Kalau teman-teman cetak, save dan langsung cetak Itu jatuhnya lebih ke Ini ya Menguntungkan satu pihak Sementara pihak yang lain tidak mendapatkan untung Jika teman-teman download Nantinya pemilik gambarnya ini akan mendapatkan royalty Atau uang dari hasil teman-teman download Bukan download langsung ya Download dari apa yang disediakan disini Misalnya, dia menjadang ini gambar pin dari Dreamstime Terus kita klik bagian gambarnya Ya, nanti biasanya akan langsung diarahkan di Dreamstime-nya ini ya Nah, seperti itu Jadi gambar ini sumbernya dari sini Itu dipin, dimasukkan ke akun dia Lalu ditampilkan di Pinterest Jadi, teman-teman paham ya Kalau Pinterest itu tidak mempunyai gambar Pinterest hanya menampilkan gambar yang kita pin Begitu Nah, sumber aslinya gimana? Sumber aslinya kita lihat Mereka pin dari mana? Tidak semuanya dari Dreamstime ya Bisa jadi dari Freepik Bisa dari websitenya dia Bisa dari seller stock dan lain-lain Nanti teman-teman downloadnya disini Menggunakan akun yang teman-teman sudah regis Dan teman-teman sudah berlangganan Kemudian teman-teman download Dan nantinya juga setelah sudah download Teman-teman akan dapat file asli atau master file yang ada pada desain ini Begitu Dan nanti pemilik akunnya akan mendapatkan royalty Dari teman-teman yang sudah download gambar yang dia upload Begitu Jadi, salah satu untuk mengapresiasi adalah Dengan kita tidak download langsung di Pinterestnya Melainkan kita download pada situs website Sumber gambar tersebut Jadi, secara gambaran teman-teman sudah paham ya Bagaimana caranya Menggunakan gambar di Pinterest Apalagi untuk kebutuhan komersil Itu bahagia banget ya Kalau kita komersil kemudian pakai gambar dari Pinterest Biasanya akan ada masalah Kalau kita download kemudian sudah punya akun di website tersebut Ya aman-aman saja Karena kita akan bayar Nah, kita bisa cek lain Gambar-gambar yang lain juga pasti Ini ditampilkan dari tempat lain Contohnya ini Gambar ini dari mana nih? Dari Freepik Nah, kita klik Akan diarahkan ke sumber aslinya Nah, mulai dari sini Kemudian teman-teman download Nah, downloadnya di sini Download dari tempat asalnya ya Jadi, jangan download langsung dari sininya Jika ingin menggunakan kebutuhan secara komersil Tapi, kalau untuk iseng-iseng aja Misalnya, cuma pengen buat wallpaper gitu Asal download aja ya nggak masalah Atau buat foto profile Facebook atau WA Asal download aja itu nggak masalah Tapi, kalau untuk komersil Karena berhubungannya dengan uang Biasanya akan lebih sensitif Jadi, mulai sekarang teman-teman paham ya Bagaimana caranya Kita menggunakan gambar yang ada di Pinterest Jadi, sekali lagi Jangan langsung asal download dari Pinterest Kita lihat sumber gambarnya Dari mana Oke Dengan sharing kali ini Aku harap teman-teman bisa lebih paham lagi Mengenai gambar-gambar yang ada di Pinterest Biar nggak sembarangan Soalnya ada satu kasus Di mana vendor asal Indonesia Dan lumayan terkenal juga Jadi, singkat cerita Ada orang yang ingin bikin kaos Dengan jumlah yang banyak di tempat sablon itu Kemudian biasanya Kalau vendor sablon Dia juga ingin menampilkan hasil sablonnya Ya kan Hasil sablonnya ke Instagram Dibuat story atau dibuat postingan Setelah itu ada salah satu netizen yang komen Kalau gambarnya ini Miliknya dia Miliknya ada ilustrator si A Contohnya Nah, setelah itu Dari pihak vendor Langsung konfirmasi ke konsumennya Tanya Ini gambarnya dari mana Kebetulan Si konsumennya bilang Gambarnya dari Pinterest Dan setelah dicek Gambarnya ada pemiliknya Dan pemiliknya meminta Untuk gambar tersebut Tidak boleh dikomersialkan Karena gambarnya khusus untuk Saat itu untuk Konsumennya Begitu Jadi Sudah ada yang beli Kita tidak bisa pakai lagi gambar itu Nah, akhirnya Dari pihak vendor kan Gambarnya sengketa nih Karena sudah diproduksi Kemudian ada pemiliknya Dan Ya ambil jalan tengah Semuanya tidak Bisa mulus gitu ya Jalannya Dari pihak vendornya juga kena Dari konsumennya juga kena Semuanya Sama-sama Rugi Begitu Karena Dengan cerobohnya konsumen Asal Ambil gambar Yang ada di Pinterest Tanpa harus Melihat sumbernya Dari mana Gitu ya Jadi semoga Hal tersebut Tidak terulang lagi Agar teman-teman Bisa dijauhkan Dari hal-hal yang Tidak menyenangkan Apalagi di era saat ini Semuanya serba Cepat Semuanya serba Bisa Terdeteksi ya Begitu Oke Mungkin teman-teman Bisa nangkep Apa yang sudah Aku jelaskan Pada video kali ini Jika memang Ada hal yang masih Bingung Teman-teman Bisa tanyakan Di kolom komentar Kita bisa berdiskusi Mengenai Hal Ini ya Seputar Pinterest Dan gambar Atau desain Yang ada di Pinterest Oke Itu aja dulu Yang bisa aku sampaikan Pada video kali ini Sampai bertemu Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya